Sistem DWC, atau yang biasa dikenal dengan sistem rakit apung, adalah salah satu sistem dalam hidroponik. Prinsip kerja sistem rakit apung ini ialah mengapungkan tanaman pada larutan nutrisi, sehingga akar tanaman akan terus terendam oleh air nutrisi. Karena tidak adanya aliran air pada sistem ini, maka suplai oksigen dalam air nutrisi bisa dipenuhi dengan bantuan aerator tambahan. Sistem ini bisa dibilang cukup sederhana, akan tetapi efektif dan efisien. Seperti namanya, sistem ini memerlukan sebuah bak penampung air nutrisi, dan media untuk menahan tanaman agar tetap bisa mengapung seperti rakit. Kita bisa menggunakan papan stereofoam, papan imprabord, atau media lain yang ringan dan tentunya kuat. Karena dalam sistem ini tidak ada aliran dan arus air, maka dari itu, suplai oksigen akan ditambahkan dengan bantuan aerator. Oksigen ini memiliki peran yang cukup rusial dalam sistem ini. Jika tidak diberikan tambahan oksigen, akar tanaman yang terus terendam air bisa gagal berkembang, rusak, atau parahnya bisa membusuk. Ada beberapa kelebihan dari sistem rakit apung ini. Yang pertama, sistem DWC atau rakit apung tentu saja memiliki tingkat oksigenasi yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja karena penggunaan aerator yang dialirkan pada air nutrisi. Pemberian oksigen yang menyeluruh ke zona akar tanaman, memungkinkan akar tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, serta bisa mempercepat laju dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oksigen memiliki peran penting pada penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Dengan adanya oksigen, nutrisi yang berada di dalam air akan didorong masuk ke dalam setiap sel-sel tanaman. Kelebihan kedua pada sistem ini adalah, sistem rakit apung lebih hemat dalam penggunaan air, nutrisi maupun listrik. Sistem ini tidak memerlukan pompa untuk mengalirkan air secara berkala ke zona akar tanaman. Dengan begitu, sistem ini jadi lebih hemat dalam penggunaan listrik. Selain itu, penggunaan air dan nutrisi pada sistem ini juga lebih hemat. Ini dikarenakan tingkat penguapan pada sistem rakit apung ini sangat kecil. Selain karena tidak adanya aliran, penggunaan rakit pada sistem ini juga memungkinkan untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebih. Kondisi akar yang selalu terendam juga memungkinkan untuk menghemat penggunaan takaran nutrisi yang diberikan. Kelebihan ketiga pada sistem rakit apung ini adalah, sistem ini mudah dalam perawatannya. Kita tidak perlu membongkar seluruh sistem, hanya untuk membersihkan saluran air. Terlebih lagi, sistem ini juga minim pertumbuhan alga, yang biasanya sangat mengganggu pada sistem hidroponik. Pada sistem ini, juga tidak akan terjadi penyumbatan saluran oleh akar tanaman yang sudah terlalu panjang. Meskipun ada kelebihannya, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada sistem ini, bisa menjadi acuan bagi kita yang ingin berbudidaya hidroponik dengan sistem rakit apung. Kekurangan yang pertama, sistem ini cukup sulit dalam mengontrol suhu air. Hal ini bisa terjadi karena sistem ini tidak memiliki aliran air dan airnya cenderung diam. Akibatnya, suhu air pada sistem ini bisa naik dengan cepat dan menjadi hangat. Suhu air yang tinggi, akan menjadi masalah bagi tanaman bila dibiarkan cukup lama. Suhu air yang tinggi mengganggu penyerapan nutrisi oleh akar tanaman dan mengganggu proses metabolisme pada tanaman. Sehingga, akan terjadi gangguan pertumbuhan seperti batang tanaman yang kurus dan labil. Kekurangan selanjutnya, sistem ini dalam skala yang besar, sangat bergantung pada aerator untuk pasokan oksigen. Bila terjadi kegagalan pompa aerator dalam waktu yang cukup lama, bisa menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Kegagalan aerator juga bisa menyebabkan suhu air menjadi naik, karena tidak adanya oksigen dan udara yang dialirkan ke dalam air. Kekurangan ketiga, sistem ini memiliki tingkat fluktuasi pH dan nutrisi yang tinggi. Fluktuasi pH dan nutrisi di sini, sangat berkaitan dengan dua poin sebelumnya, yaitu suhu dan oksigenasi. Suhu air yang tinggi dan oksigen yang kurang, akan menyebabkan pH air menjadi tidak stabil. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga menyebabkan beberapa unsur tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini, maka kita harus melakukan pengecekan secara berkala, baik itu suhu, oksigen, pH dan kadar nutrisi dalam air. Jika penanaman dilakukan pada ruangan tertutup seperti greenhouse, pemasangan sistem pendingin dan ventilasi ruangan juga bisa dilakukan, agar menjaga suhu dalam ruangan bisa stabil. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem DWC ini. Semoga, penjelasan ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang baru memulai berhidroponik. Anda juga bisa membandingkannya dengan sistem lain, kira-kira sistem mana yang menurut Anda cocok untuk Anda terapkan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, jika kamu merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan, jangan sungkan untuk memberikan opini pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!